Berawal dari sikap prank berisi sampah yang dilakukan oleh youtubers membuat pedagang tas di pasuruan melakukan gebrakan dengan nasi bungkus berisi uang tunai 1 juta. Aksi ini dilakukan karena rasa prihatin kepada masyarakat akibat pandemi COVID-19 membuat perekonomian semakin buruk bagi kaum duafa. Setelah video prank memberi santunan berisikan sampah, kini beredar video warga memberi nasi bungkus bahagia di saat malam hari. Dinamakan nasi bahagia karena siapa saja yang mendapatkan nasi bungkus pasti akan bahagia. Pasalnya, dalam nasi bungkus tersebut di dalamnya berisikan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Sehingga video orang yang memberi nasi bungkus ini menjadi heboh dan viral di dunia maya. Tim Madura Channel TV yang berhasil menggali informasi ternyata aksi sosial ini ternyata dilakukan oleh Pratricia Kurniawati, warga perumahan gempol Citra Asri, kecamatan gempol Kabupaten Pasuruan. Aksi sosial yang dilakukan Jura Gantas ini sebagai bentuk rasa prihatin terhadap masyarakat yang saat itu tertipu oleh youtuber akan pemberian bingkisan berisi sampah. Alhamdulillah sangat kagum saya ini ke mbaknya ini. Alhamdulillah ada orang yang bisa membantu kayak mbak siapa ini namanya tadi? Putri Patricia. Putri Patricia ini untuk yang punya grosir tas gempol di Pasuruan. Hebat, sangat di acumi-jempol. Di video tadi apa kamarnya? Itu isinya tadi itu bagi-bagi nasi bungkus tapi ada isi uang 1 juta, uang merah-merah rumah itu. Hebat, itu bagus. Dengan kondisi saat ini gimana? Ini cukup membantu ya? Sangat-sangat membantu. Awalnya saya sama suami itu lihat video Youtube yang Fendi Paleka itu nge-prank ternyata kan isinya sampah. Sementara saya melihat itu antusias orang-orang yang diberi sembako itu benar-benar sangat membutuhkan sampai dikejar-kejarkan itu si Fendi-nya itu. Ternyata ketika dibuka Fendi-nya udah pergi di dalam mobil ketawa-ketawa setelah dibuka isinya cuma sampah. Kok kayak gini? Akhirnya saya sama suami bikin gebrakan, bikin sesuatu yang sederhana namun makna di dalamnya itu luar biasa. Akhirnya kita berencana kasih nasi bungkus. Nasi bungkus itu di wadah sama kertas minyak biasa. Selain saya juga pastinya bisa membeli karena hanya sebuah wadah kertas minyak. Tapi di dalamnya saya kasih segepok uang nominalnya 1 juta dan itu ada sebanyak 20 bungkus nasi. Kegiatan ini akan terus dilakukan di bulan penuh berkah ini dalam mendapatkan hidayah di kemudian hari dengan memberi bantuan sepenuh hati bersama keluarganya. Dari Pasuruan Jawa Timur, Niki Ulhak, Madura Channel melaporkan.